Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahliya satriya wa asirli amriya wa hlil uqratam bilisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sikina wa lana muhammadin wa ala alihi wa shawfiya asmin nama ba'du Al-Fadihah Allahumma sallim wa sallam 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 wa Jadi Perlawanan terhadap maksiat Itu sebetulnya gampang dalam Islam Karena tadi gak ada sesuatu yang ubah Kecuali saat dilakukan Berakibat meninggalkan Keharap Mudah sekali Jika banyak orang jadi wali itu Karena melakukan ubah Itu ada orang jadi wali itu Karena sering makan Ya makan-makan biasa itu Karena ketika makan Ya Allah Betapa doifnya saya Katanya saya presiden Katanya saya rektur Ternyata kalau gak makan itu lemes Apa hebatnya makhluk Yang bergantung makhluk yang lain Yaitu makanan Nah karena seperti itu Terus dia Terus dia Betapa lemahnya saya Sebab itu ketika Quran mengkritik Dan dengan tanda kutip Kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam Itu mengkritiknya sederhana Quran itu Isa itu tidak Tuhan Yang dia makan Kamu kebayang gak Misalnya punya Tuhan Wah tadi Tuhan Mampir ke rumah saya Dia lemes Setelah tak kasih makan Sehat lagi Itu kan gak kebayang Tapi Tuhan Marung di rumah saya Lemes tak gratisin Kayaknya gak punya uang Setelah makan Wah gairah lagi Kebayang gak punya Tuhan Seperti itu Sehingga Quran kalau Goclek sederhana Makana yak gulah nit Tuhan Sehingga wali-wali itu Kalau makan Itu sadar lemahnya dirinya Betapa dirinya tergantung Makanan Sesuatu yang tergantung Itu artinya Tidak hebat Tidak Tuhan Jadi Untuk menjadi wali Untuk menjadi dapat Terutuhnya Allah Itu sebenarnya sederhana Termasuk ada Ada cara Jadi wali Yang agak kacau Tapi ini ya benar Asal niatnya benar Misalnya Unisullah besar Ya kurang besar lagi Kita sudah Punya uang Kurang banyak uang lagi Itu Nabi Ayyum Itu kan seorang Nabi Pernah di uji Allah Ini ada di Sohaib Bukhari Nanti kamu tanya Hadisnya Sohaib gak Ini ada di Sohaib Bukhari Kadang orang kota itu aneh Enggak alih hadis Tapi tanya Sohaib gak Padahal nanti kan dibodoh Ini Sohaib ya ngandel saja Jadi kadang ya aneh Enggak tahu kotanya Itu Nabi Ayyum itu sudah kaya Pas itu sudah kaya Bukan cerita yang masih miskin Sudah kaya Beliau di kamar Dihinggapin satu Belalang dari emas Setelah belalang itu dikejar Ternyata yang jenis itu Buahnya Semuanya dari emas Ngambil sana sini Ini yang Kisah ini dikepenuhin Saku ini dipenuhin Sampai puanya Bersama Allah digajlok Kamu itu Nabi saya Kenapa kamu ngumpulkan Harta sebanyak itu Kamu itu Nabi saya Kok ragus Jawabannya Nabi Ayyum Unik Ya Allah Siapa yang bisa kenyang Dari rahmatmu Ya Jadi kalau kamu punya Uang satu miliar Kok ingin satu miliar seratus Ingin satu miliar dua ratus Itu cara ngitung bukan Uang Ya Allah Siapa yang bisa kenyang Dari rahmatmu Karena rahmat Allah Tidak terbatas Sudah Agus ditenang saja Meskipun saya gini Rahmat Anda Tidak akan Habis Sehingga Waroi ada ilmunya Tomak juga ada ilmunya Termasuk ragus Itu juga ada ilmunya Misalnya begini Ini contoh ragus Yang ada ilmunya Ini saya beri contoh Mungkin yang boleh niru Orang-orang soleh Kalau tidak soleh Jangan Imam Shafi'i Ini cerita nyata Imam Shafi'i itu dulu Ketika ngaji Masih muda Itu gak suka sama guru yang kaya Kebetulan dia punya guru Miskin terus Namanya Sofyan Asauri itu Miskinnya Masya Allah Sofyan Bino Iyana juga miskin Jadi dia miskin Punya guru miskin terus Sehingga idolanya Sama guru-guru yang miskin Suatu saat Guru-guru ini Menyarankan Dia ngaji Imam Malik Imam Malik itu kaya raya Itu babutnya Imam Malik Kalau diinjek Itu mata kakinya Tidak kelihatan Sangking halusnya Kalah Itu Imam Malik itu kaya Kalau ngaji di kursi tinggi Terus pakai Bukur itu Pakai dupa Arab yang mahal Pokoknya mewah kali Imam Malik Terus beliau mulai Ini kiai kok kaya Kemudian Setelah beliau alim Tanya Saya harus ngaji siapa Setelah ilmu jalan habis Kira-kira gitu Katanya Imam Malik Sudah Kamu gak usah perlu ngaji saya Kamu sudah alim alam Terus Imam Malik Datang ke Baki Zaman itu Baki itu Semacam kayak rentalan Semacam grab lah Mana kafilah yang mau ke Irak Ya sudah terus Oh kita mau ke Irak Ini antar ke Muhammad bin Hassan Asebani Itu dibiayai sama Imam Malik Grabnya ya dibayarin Itu kafilahnya itu ya dibayarin Imam Safi'i disangoni Surrotan mindah bin Jadi satu kepis uang dikasihkan Itu pernah tak hitung Semurah-murahnya itu Gitar 60 juta Imam Malik Imam Safi'i mulai mikir Dia yang saya kritik Lomo Sengkiyai ke miskin Tak puji gak pernah ngamalkan Gak pernah ngamalkan Gak ngelipas Tentu orang miskin Setelah datang ke Muhammad bin Hassan Asebani Beliau itu pakar usul fekih Muridnya Abu Hanifah Beliau al-usuli Pakar usul fekih Itu Muhammad bin Hassan Asebani Itu kalau ngitung emas Itu di ruang tamu Uangnya miliatan Emasnya puanya Dari kota ini Dipindah ke kota ini Kalau ngitung di ruang tamu Bukan di kamar Di ruang tamu Imam Safi'i tak baga lagi Imam Malik kayak gitu Sudah sasok Al-Malini kaya raya Setelah Imam Safi'i Kelihatan kaget Digojlek sama Muhammad bin Hassan Asebani Karena beliau senior Atak jabu min hadha Kamu aneh melihat ini Iya Kenapa? Ulama kok kaya raya Terus kata Muhammad bin Hassan Ya sudah Uang ini tak kasihkan Orang-orang pasik Gendigo demenan Gendigo Nyabu Macem-macem Oh jangan Nanti dipakai maksiat Oh njenengan mawun Sengsukir Semenjak itu Imam Safi'i Rubah Jadi kalau kampus ini Ingin akreditasi Ingin mulia Ingin apa Kamu rido Kalau yang punya prestasi Seperti itu Adalah orang-orang pasik Rido enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini Nah itu namanya Berpikir secara usuli Kamu jangan hanya Nuruti karena Berpikir warohi Terus kamu benci kekayaan Benci pangkat Benci apa Enggak bisa seperti itu Karena pangkat Dan kekayaan Ketika dikelola Secara kesolehan Maka akan menjadi Energi positif Yang luar Semenjak itu Muhammad bin Hassan Asebani Berhasil mendidik Imam Safi'i Sampai akhirnya Keterusan Imam Safi'i Berpendapat Kalau orang Islam Bisa bikin rumah tingkat Kok punya rumah reyok Itu haram Keterusan Kalau bisa jadi Bupati Kok jadi ketua RT Juga haram Karena al-Islam Ya lu Yolah Islam itu Luhur Bukan bisa Diluhurin Sehingga rata-rata Orang Safi'i Termasuk Kiai-Ki Indonesia Itu rata-rata Ya agak-agak Politikus Ya agak-agak Kedunyan Mungkin bagiannya Kedunyan tenang Karena Enggak rido Kalau kesempatan itu Dikuasai orang Fasek Kemudian menjadi Kekuatan masih Masih Coba kalau Bupati Itu orang yang Fasek Kemudian programnya Supaya rakyat seneng Semalaman Dengdutan yang Purno Supaya rakyat seneng Dibolehkan Dugem Dibolehkan Judi Jadi kalau yang jabat Orang soleh Karena ada beberapa Perda yang menolak Penyakit apa Masyarakat Jadi kamu jangan melihat Bahwa kepangkatan ini Hanya sebagai Alat korupsi Alat otoriter Tidak Asal kena orang soleh Maka ini menjadi Energi Kesoleh Atau energi positif Sebab itu ketika Allah muji Para nabi yang soleh Di antaranya Di sefati apa Dan nabi Ibrahim Dan keluarganya Tak kasih kerajaan yang besar Nah sekarang Masih banyak orang Yang cara pandang Menyoal seperti itu Itu salah Secara usul feke Karena secara usul feke Kesempatan yang baik Tentu harus diperjuangkan Oleh orang-orang yang soleh Karena ini supaya Jadi otoritas yang positif Itu dulu ada latihan Jadi orang dulu itu Gampang sekali Ketika milih miskin Ditanya Kenapa miskin Saya ingin Visap saya ringan Tapi ketika mereka kaya Yang soleh Supaya harta ini Tidak dipakai Orang yang nanti Dipakai Masih Kita misalnya Orang soleh Kok mau pangkat Karena kita ada rido Kepangkatan itu Dipegang orang maksiat Kemudian menjadi energi maksiat Begitu juga seterusnya Maka ulama dulu itu Relax Sampai Senawawi al-Bantani Itu nanti bisa dicek Di tafsir Beliau muji-muji Ulama Kemudian ada seorang Yang agak khasut mungkin Tanya begini Hebatnya ulama itu Begini-begini Terus ditanya Tapi kenapa kita sering Melihat ulama Ngantri proposal Di rumahnya bupati Sementara bupati Tidak pernah datang ke ulama Ngaji Jawabannya Saya tahu itu unik Ya karena ulama itu Tahu gunanya uang Sehingga nyari uang Untuk pondok Untuk medjid Sementara bupatinya Tidak tahu gunanya ilmu Maka tidak pernah ngaji Jadi Ya ringan saja Jadi Ya sudah seperti itu Jadi kalau ada ulama Kebunyan Anggap saja Karena tahu gunanya Uang Jadi kenapa Ulama ngantri di kabupaten Bukan bupati Ngantri di ulama Jawabannya Karena ulama Tahu gunanya Wah Sementara bupatinya Tahu gunanya Ilmu Ya kira-kira gitu Ada ustad Tidak ganteng Kesem-sem rondo cantik Karena tahu gunanya ustad Artinya tahu gunanya Kalau seanekah Nanti punya anak Jadi gus Karena kan siyakyai gitu Tapi rondo ini Rara gunanya dia Karena miskin gitu Jadi ulama dulu itu relax Relax Menafsirkan apa saja itu relax Termasuk saat terpojok Itu relax Karena semuanya Dianalisis pakai ilmu Sehingga ciri utama wali itu apa Allah inna awliya Allah ila khaufun Gak ada rasa takut Gak ada rasa gampang Karena melihat sesuatu itu Gampang saja Seorang lagi Melihat sesuatu itu Gampang saja ringan Saya beri contoh ya Betapa pentingnya Menset ya Cara berpikir Orang itu menjadi kikir Itu karena Menganggap hidup itu lama Dan uang itu penting Kalau zaman nabi itu Sederhana Kalau melihat Melihat hidup Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan Karena nabi itu hidupnya Juga pas-pasan Jadi nabi itu unik Beliau di satu sisi Kaya raya Bisa ngerumah tabur Roh Ammar Suheb As-sabu sufah itu Dirawat nabi semua Itu kan kaya Bisa ngerawat sekian orang Tapi di sisi yang lain Untuk pribadinya Beliau miskin Kadang gak bisa makan Hari itu Tapi di saat yang sama Bisa merawat Ahlus sufah Jadi keliru Kalau orang hanya cerita nabi itu Miskin untuk makan dirinya Aja susah Itu keliru Kelirunya Kalau tidak diteruskan Tapi nabi mampu Menghidupi Ahlus sufah Sikan cerita Jatah makannya nabi itu Dikasihkan orang Ketika nabi tanya Ya Aisyah Makanan jatah saya Dimana Oh ya Rasulullah Tadi ada orang minta Tak kasihkan Maka makanan itu habis Apa kata nabi Kamu salah Aisyah Yang kamu kasihkan Itu justru yang masih Ya yang kamu kasihkan Itu justru yang masih Sehingga nabi menganggap Makanya nabi terus ngentikan Ya kalau mukhotobnya Lelaki ya kira-kira begini Terus hanya Herta kamu ya Kamu makan Kemudian kewisi Jadi kotoran Atau punya pakaian mewah Nanti rusak Ada yang kamu sodakokan Yaitu yang abadi Sampai akhir Sehingga Banyak pengusaha Yang mencintai saya Setelah tak ajari hadis itu Misalnya punya uang Satu miliar Karena dia spekulan Atau pedagang Rawan bangkrut Disodakokan kemecit Lima puluh juta Yaitu yang abadi Jadi kalau suatu saat bangkrut Dia masih punya uang Lima puluh juta Di akhirat Jadi nabi itu Mengajari Sodakok itu apa Ya sodakok itu Pengabadian uang Kalau kita kan enggak Bilang sodakok itu Muras Itu pikirannya setan Dan pikirannya orang islam Itu cara berpikir setan Bukan cara berpikir rumah Tawa Sehingga Syed Ali Zainal Abidin Itu kalau ada orang minta Kemudian beliau ngasih Itu Beliau bilang gini Marhaban biman Hamalah zaydi Ilal akhira Maturnuun Jadi dianggap Teller saja Orang yang minta uang beliau itu Dianggap tukang nyatet bang Karena sudah ditabungkan Ya sudah Kalau kita kan enggak Wah sepengemis itu ganggu Gini-gini Kecuali pengemis profesi Ya mungkin kita agak-agak enak Mari zaman akhir Ada pengemis apa Profesi Jadi repot Terus Tak beri contoh lagi Kebahagiaan ketika kita Milih islam moderat Islam kita Diajarkan guru-guru kita Utamanya oleh guru kita Mbak Maimun Saya juga sering Ketemu Beberapa ulama dunia Termasuk Habib Umar Saya juga ikut swan kesini Pas beliau sama Habib ini Hasan Lohaputra Disini sama Orang-orang moderat Itu cara berpikir Juga luar biasa indah Beliau pernah cerita Beberapa ulama Banyak yang cerita Saya pernah diceritani Seorang alim Ketika ada orang Ekstrimis itu Mau ngebom Di tempat maksiat Kebetulan yang maksiat itu Kebanyakan ya orang islam Karena di negara yang Mayoritas islam Ditanya sama Syekh Sa'rawi Syekh Sa'rawi itu Mufasir top Dimana Mesir Ini mau tak habisin Karena mereka Orang islam Maksiat terus Terus Ditanya sama Imam Sa'rawi Kalau mereka mati Dalam keadaan Maksiat Mereka kemana Ya ilan Mereka pasti masuk neraka Terus Ditanya sama Imam Sa'rawi Punya umat Maksiat Kemudian mati Masuk neraka Itu yang diinginkan Nabi Apa enggak Ya tidak Ya sudah Nggak usah Ditunggu tobat Karena kalau mati Dalam keadaan itu Keneraka Dan itu Tidak yang diinginkan Rasulullah Selemah Setelah ekstremis Ini menjadi tobat Tidak berpikir ekstremis Jadi Orang itu Harus berpikir Mindset yang baik Meskipun kadang Berpikir baik itu Ya Ya agak Agak kacau Ada seorang wali Majidut Itu kalau berdoa Agak kacau Tapi enggak bisa dibantah Masyur itu doa itu Ini sekaligus ijazah Tapi kalau sebelum wali Enggak boleh Itu itu Datang ke makamnya Rasulullah Terus doanya itu begini Ya Allah Sekarang terserah engkau Ya Allah Sekarang terserah engkau Jika saya Kamu jadikan orang soleh Jika saya Engkau jadikan orang soleh Maka surrah habibu Maka kekasihmu ini seneng Yang susah musuhmu Yaitu setan Tapi kalau engkau Menjadikan saya orang fasek Maka yang susah kekasihmu Yang seneng musuhmu Jadi kan punya dua pilihan Wah itu kan doa Tapi kayak terror Ya jadi berdoa Di roto Wah itu masti mandi Itu karena Agak-agak maksa Tuhan Ya Allah Engkau punya dua pilihan Jika saya jadi orang soleh Maka Kekasihmu ini seneng Musuhmu yang susah Yaitu setan Tapi jika saya Jadi orang fasek Maka musuhmu yang seneng Kekasihmu yang susah Mungkin terserah jenengan Mau menyenangkan kekasihmu Apa menyenangkan musuhmu Kira-kira gimana Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan Tapi kayaknya kalau Kopi pasto itu gak keren Jadi dulu Dulu orang itu Mu'amalah sama Allah dan Rasul itu Relax Relax itu nyaman Karena Ya tadi Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam Itu menghentikan Di antara kebaikannya Ibu-ibu atau mbak-mbak Ini harus berselapus Ghafilat Perempuan-perempuan Pelupa Ghafilat itu pelupa Pelupa dari Kenikmatan maksiat Sehingga mereka In dengan toat Misalnya ada ibu-ibu Atau mbak-mbak Atau juga bapak-bapak Tahajud Kemudian nyaman Dengan tahajud itu Kira-kira terbersih Enggak Ingin maksiat Enggak kan Karena sudah nyaman Dengan Dengan tahajud Dengan taat Maka dibutuhkan Kenyamanan Dalam beribadah Sebab itu Allah difikri lah Hitatma inul Makanya Saya termasuk Kiai yang Setiap ngaji itu happy Senang Karena ini untuk kampanye Senang Dengan ngaji Dengan toat itu Sudah luar Biasa Kayak apa Kalau mereka senangnya Kalau nunggu melakukan Mak Maksiat Jadi termasuk Untuk perlawanan kita Terhadap maksiat Adalah Uzahkan kamu itu Sebahagia Senang dengan toat Istiqnas billah Mu'ana sahbillah Farah billah Itmi'nantu maknina Billah Sehingga ini mencukupkan kita Tidak berkebutuhan Mak Siat Meskipun kita ya manusia Pasti suatu saat Atau sudah Pernah maksiat Serasa dicerita Nol Anikus mesti Nah orang-orang dulu Itu orang yang sukses Mengelola bahagia Ma'awah Wa billah Walillah Sehingga wali-wali dulu Itu jadi wali Itu tidak mesti Karena ibadahnya Buahnya itu Tidak Mereka orang yang Ibadahnya itu biasa Biasa-biasa sekali Ulama-lama dulu Ibadahnya biasa sekali Tapi Kulu buhum ma'awah Hatinya itu ma'awah Itu ada seorang wali Itu jadi wali Umar bin Abdul Aziz Yang dikenal Khomisul Khulafa Apa Khomisul apa Khulafa Di luar Khulafa Orosidin 4 Di antara yang soleh Adalah siapa Umar bin Abdul Aziz Itu ketika mau meninggal Itu senengnya bukan Itu semuanya nangis Beliau seneng Terus Tanya Kenapa kamu seneng Memangnya saya Kalau mati itu kemana Ila khairi madhu bin ilah Kedat terbaik Dibanggur Bikwe bulat Atau ambil Arkhamur Rahim Yaitu Jalan Udin Ar-Rumi Ketika mau meninggal Itu Muridnya nangis semua Beliau marah Kamu harusnya Pesta Karena saya mau ketemu Kekasih saya Malah kamu tangisi Goblok sekali Kamu katanya Jadi orang-orang Dulu itu Luar biasa Karena tadi Mereka tidak ingin Ketemu Allah itu Dan nge problem Harus sesuatu Yang membahas Ya kan Makanya wali-wali itu Kalau berdoa begini Dan jadikan hari terbaikku Adalah hari ketika Saya ketemu Pernah Pernah dengar doa itu Dan hari terbaikku Adalah hari Saat ketemu Engkau Ya kan enggak Atau mati Saya tidak tahu Wadi dosa Wadi Israel Wadi malekat siapa Mali Mengkarnakir Sebenarnya tidak perlu seperti itu Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan Kalau kamu orang baik Mati artinya apa Ya baik Karena Kalau kamu orang yang buruk Itu kata nabi Anggap saja mati Itu akhir dari keburukan kamu Aku urib terus Malah maksiat terus Maka nabi itu Kalau ngajari kita Berdoa gini Ya Allah kalau saya hidup Ya anggap saja Berpotensi nabai kebaikan Kalau saya mati Anggap saja ini akhir dari segala keburukan Makanya saya berkali-kali Makanya tradisi ulama-ulama NU Ulama-ulama pesantren Ya ada hanya NU loh Pokoknya ulama-ulama alim Itu kalau ada orang mati Orang nakal gitu mati ini Saya gitu Itu hadirin Mesti tidak terima Tapi dipaksa sama kakaknya Saya gitu Lama-lama dipaksa Saya gitu Padahal ingat ini Kaya Karena dengan mati Berarti saya Sudah tidak bisa Masyat lagi Jadi Nabi melihat hidup dan mati Itu segampang itu Kalau Coba kita ke depan itu Kan ada potensi zina Potensi korupsi Potensi maksiat Yang bisa menghentikan potensi itu Apa coba Mati ya Sudah pinter Sudah maju Berani mati Tapi jangan disini Artinya Yang selama ini Kita risau dengan kematian Dengan apa Nabi ngajari kita Ya Allah Jadikan hidup ini Bagai Bekal Menambah kebaikan Dan suatu saat Kalau saya mati Semoga itu Akhir Dari segala Keburukan Jadi artinya Nabi itu Ngajari kita Positif terus Sama seperti Ulamaknya tadi Nah lagi rukun Bek tonggoy Sanggap saya Koncok keapian Nah menengan Benra utang Jadi Pokoknya Pokoknya Penak terus Nah bujo lagi Ngamu Alhamdulillah Gak ngajak Belonjo Napas rukun Ya Alhamdulillah Kok lagi rukun Jadi Gampang semua Makanya ada seorang Alim Itu Ngintikan begini Ada yang tanya Saya itu dulu Ketika kaya Teman saya Sering main ke saya Setelah saya miskin Gak ada teman-teman Yang ke saya Dikira Si Habib ini Ini kebetulan Orangnya Habib Itu mendukung Keluan dia Ternyata enggak Si orang Alim Itu bilang gini Malah bagus Tuh gitu Ya sudah Kamu miskin Buruhnya orang lain Misalnya Tukang manol Di pasar Atau tukang becak Kemudian teman-teman Kamu datang Malah kamu malu Tuh jadi tontonan Bagus Kalau mereka lupa Pas kamu miskin Gak ada yang lihat Jadi Apa ya Dianggap enteng Saja Akhirnya orang ini Gak jadi ngeluh Selama ini kan Kita ngeluh Ketika miskin Teman-teman gak datang Coba Kalau mereka datang Pas kamu buruh Bikin botol Di orang lain Mantan bos Buruh Malu gak Milih datang Sudah bener Jadi ulama dulu itu Makanya sering Baca Biar tahu Solusi hidup Jadi ulama dulu itu Gampang sekali Melihat kehidupan itu Gampang sekali Indah Gampang Sekarang itu Tidak Orang itu Cara berpikir Nuruti nafsu Itu yang bahaya Makanya Quran Kritik Orang yang Cara berpikir Itu nuruti Hawa Kalau zaman Nabi Zaman Sohabat Zaman Ulama Enggak Enggak Seperti Sehingga Cara berpikir Itu mudah Makanya Kata Nabi Apa Abshiru Ya ma'asarul muslimin Kamu harus seneng Ya ma'asarul muslimin Allah sekarang Buka pintu langit Yang sebelumnya Gak pernah dibuka Dan Allah Yubahi Bikum Malaikata Dan Allah Membanggakan kamu Kepada para malaikatnya Kenapa Umatnya Muhammad Umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Itu kalau zaman Kepingin mati Setiap saat Itu baik Itu resepnya Gampang kata Nabi Jadi Allah Memberitahu Ya Muhammad Umatmu ini Luar biasa Jadi misalnya Tadi kita Sholat subuh Ditanya Bahak kamu sekarang Ngapain Nunggu sholat duhur Setelah sholat duhur Ditanya lagi Nunggu apa Asar Sehingga Jadi Kalau Ya sudah Ini tak ijazahkan Kalau setelah sholat subuh Nunggu apa Duhur Setelah duhur Nunggu Sehingga ketika kita mati Itu statusnya Penunggu sholat Tapi kamu kan enggak Miskin Kenapa Penunggu kaya Itu enggak masuk Sorga ya Penunggu Kemapanan Berarti kan Menunggu sesuatu Yang seleranya Nafsu Beda Beda kalau penunggu Sholat Berarti kamu di dunia Menunggu ritual Ibadah Maka diantara Ijazahnya Nabi Apa Melakukan satu Fardu Kemudian kita Menunggu tugas Beri Jadi ini Ati saja Setelah subuh Nunggu apa Duhur Setelah duhur Meskipun kita Di perapatan Eh apa Nunggu asar Tapi asar betul Jangan nunggu Pas asar Jadi sebetulnya Umat ini Gampang sekali Jadi diantara Kebanggaan Allah yubahi Itu Allah bangga Dengan malekatnya Adalah Umat ini adalah Addu Faridotan Mantazoru Ukhram Melakukan satu Fardu Kemudian menunggu Fardu yang Dari mengkhidmai kampus Ingin mengkhidmai Masyarakat Dari satu masyarakat Wokal Semarang Menjadi sampai sekarang Sampai banjar Masyarakat Terus gitu Dari satu tugas Ke tugas yang Makanya Islam diajarkan Setelah satu tugas selesai Faidah Faruh Tafan Jadi Sehingga Hidup kita itu Dinamis Dari satu kebaikan Menunggu kebaikan lain Dari satu kebaikan Menunggu Sehingga hidup kita Ngapain Nunggu satu keba Ikan ini Sudah masuk Famangka Hidratuh Ilawah Warasuli Fahidratuh Ilawahi Warasuli Sehingga Bayangkan Kalau kita Direkam Allah Basti Kuluhan Mati Ada yang Suka Melarat puluhan Tahun Sakit Nunggu sesuatu Sifatnya Nafsu Saya ingin Suka Suka Tukup Tau Buruhan Yang Tau Ngenyak Ini Itu kan Orang-orang Dendam Saya belum Mau Mati Sebelum Apa Kaya Dan buruhkan Orang Yang pernah Melecehkan Saya Akhirnya Mati Ada yang Suka Berarti Fakir Matinya Kasut Mua itu Ngenes dunia Akhir Kamu santai Aja Kalau Fakir Berarti Rengeringankan Kisab Karena ada Banyak Harta Yang mau Dihisab Bapanya Tidak Punya Bapanya Jadi Relax 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 Termasuk Yang saya Ceritakan Tadi Imam Ahmad Imam Shafi'i Itu Melihat Apa Saja Relax Ya Tadi Kalau Disenengi Orang Ya Barokah Punya Kawan Kebaikan Nak Dineng Ya Barokah Barokah Dineng Di Gedingi Tongko Radul Utang Ranyuk Tulung Jadi Relax Saja Masyur Itu Imam Shafi'i Ingetikan Waman Asya' Ilaika Fakot Atlakoka Orang Yang berbuat Buruk Sama Kamu Hakikatnya Adalah Membebaskan Kamu Atlakoka Itu Apa Membebaskan Enak Enggak Jadi Ujib Kalau Kamu Kan Kok Geding Aku Salah Koopo Malah Kamu Ujib Ngomorang Kok Gatau Salah Kamu Jadi Suami Istrinya Ngomel Kurang Apa Saya Sebagai Suami Ya Kurang Banyak Gak Ganteng Gak Kaya Malah Kalau Diterangkan Malah Parah Ya Sudah Relax Saja Kalau Dia Ngomel Ya Tadi Alhamdulillah Dapat Pahala Tanpa Apa Dia Terus Ngomel Kan Butuh Energy Paling Yang Udah Kuat Tiga Jam Nanti Juga Berhenti Terus Ambil Nilai Positif Misalnya Ngomel Sama Suaminya Bagus Kalau Ngomel Sama Tetangga Malah Kayak Apa Jadi Ulama Dura Itu Gampang Sekali Melihat Melihat Hidup Rasulullah Ya Gitu Melihat Hidup Gampang Saja Ketika Tanya Ya Isya Apa Ada Sarapan Tidak Ada Rasulullah Ya Sudah Saya Tak Puasa Jadi Enteng Saja Kadang-kadang Beliau Ingin Puasa Puasa Sunat Ada Sarapan Tidak Jadi Puasa Relak Nabi Itu Relak Kalau Ngajari Kebaikan Juga Relak Sekarang Itu Banyak Orang Yang Karena Mungkin Kurang Baca Islam Itu Kayak Menjadi Aturan Yang Bengis Yang Repot Yang Mengekang Itu Tidak Seperti Itu Allah Mengendal Agama Ini Mudah Sehingga Ada Sohabat Di Mami Muad Itu Baca Bakoro Sohabat Ini Pekerja Petani Mufarokoh Ditinggal Ketika Muad Lapur Ya Rasulullah Ini Ada Orang Munafek Tengah Tengah Solat Mufarokoh Saya Ditinggal Yang Disalahin Itu Tidak Yang Ninggal Tapi Muad Kami Itu Tukang Fitnah Masa Imam Petani Pakai Surat Dokor Jadi Yang Disalahkan Ini Imam Kalau Kamu Jadi Imam Solat Ya Yang Cepet Makanya Terus Banyak Orang Kecepetan Karena Jadi Nabi Itu Enteng Jadi Apa Ya Nabi Itu Beda Dengan Yang Kita Bayangkan Beda Nabi Pernah Ngaji Di Medjet Kemudian Ada Tetangga Lewat Pakai Campur Ke 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 Semua Semua Sahabat Gerut Ini Orang Tidak Bener Ada Nabi Ngaji Ditinggal Ke 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 Bonda Ikut Ngaji Jawabannya Nabi Itu Bagus Itu Ikut Sunnah Saya Kenapa Ya Rasulullah Dia Kerjarnya Nyari Halal Dan Untuk Menghidupi Keluarganya Itu Juga Ajaran Saya Sehingga Yang Ngaji Ajarannya Nabi Yang Enggak Ngaji Karena Kerja Mencukupi Keluarga Juga Sampai Bisa Lihat Itu Di Bap Fadu Ilul Kasudi Udan Ini Rohmat Jadi Sampai Melayu Sangking Udan Berarti Melayu Sangking Rahmat Cara Berpikir Udan Ini Rohmat Termasuk Tobat Yang Sah Ini Dawe Imam Wazali Penatus Nganggu Banyu Udan Yang Cebok Langsung Mereka Nak Lewat Kenteng Kadang Kenteng Hasil Sumbangan Proposal Langsung Lihat Plastik Lihat Mandi Lihat Mandi Lihat Sama Lihat Lihat Dulu Di Antara Sarate Tobat Dawe Imam Wazali Adus Udan Yang Perawan Maksudnya Yang Asli Ceblok Sangking Budi Langit Langsung Sama Numbi Nak Tepak Tobat Tapi Tepak Loro Ini Mergi Asli Terus Kalo Matur Sangat Dengan Hormat Raden Asnawi Beliau Sekarang Generasi Keempat Generasi Ketiga Nasab Pulau Kepanggir Raden Asnawi Asnawi Sepuh Terus Mbak Raden Asnawi Gada Abah Nami Abdu Husnen Terus Ibu Ayu Sofia Ini Binti Asnawi Sepuh Kalo Buyut Kulau Kandung Damaran Hafsah Binti Maksum Bint Soleh Bint Asnawi Sepuh Kenapa Saya Cerita Juryah Satu Peradaban Ini Bahasa Indonesia Sama Satu Peradaban Itu Yang Bisa Bangun Itu Juryah Juryah Itu Komunitas Gen Meskipun Nanti Komunitas Gen Itu Bisa Disadap Atau Dibacak Oleh Orang Orang Yang Tidak Gen Jadi Agak Ilegal Tapi Itu Sah Karena Sampean Bisa Misalnya Kalah Nasab Sama Saya Misalnya Bilang Nanti Ketemu Di Nabi Adam Saja Gus Nanti Pasti Kita Ketemu Di Siapa Nabi Adam Terus Kedua Kekalahan Nasab Itu Sudah Abadi Karena Nanti Selanjutnya Ditanya Di Kuburan Bapak Kamu Siapa Itu Disuruh Jawab Nabi Siapa Ibrahim Terus Kekalahan Nasab Sampean Nanti Berakhir Di Kuburan Karena Nanti Dijawab Siapa Bapak Kamu Disuruh Jawab Siapa Nabi Ibrahim Jadi Yang Punya Bapak Karmen Sudah Selesai Sudah 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 Gak Dipakai Lagi Nanti Pakai Siapa Nabi Siapa Ibrahim Nah Kenapa Saya Cerita Bahwa Nasab Gen Itu Akan Disatukan Oleh Satu Fisi Ilmiah Yang Objektif Gini Ku Nabi Yusuf Wattabra'atumillata'abai'ibrohimawa'ishaqwa'yakub Terus Dawa Nabi Yusuf Maka Nalana Annushrikabillahi Minsay Jadi Saya Ngikuti Leluhur Saya Ini Dengerin Saya Ngikuti Leluhur Saya Yaitu Nabi Ya'kob Bin Ishaq Bin Ibrahim Leluhur Saya Itu Siapa Maka Nalana Annushrikabillahi Minsay Yaitu Keluarga Besar Yang Tidak Pernah Melakukan Kemusrikan Ya Keluarga Besar Kami Punya Tradisi Tidak Pernah Melakukan Kemusrikan Dan Bahkan Itu Dibahasakan Tidak Mungkin Tidak Mungkin Kita-kita Ini Melakukan Kemusrikan Maka Nalana Itu Kira-kira Kalau Bahasa Indonesia Kita-kita Ini Tidak Mungkin Melakukan Kemusrikan Nah Kenapa Demikian Itu Berangkat Dari Logika Yang Permanen Disebut Logika Permanen Itu Begini Misalnya Kita-kita Ini Kan Hidup Dari Bapak Bapak Dari Ibu Terus Sampai Nabi Adam Kemudian Setelah Nabi Adam Ini Berakhir Berakhir Kemudian Kita Mau Tak Mau Berpikir Nabi Adam Itu Siapa Terus Diterangkan Ternyata Nabi Adam Itu Satu Makhluk Hidup Yang Mulanya Dari Tanah Lewat Wahyu Allah Lewat Tita Allah Kun Kemudian Jadi Manusia Yang Bernama Adam Sebelum Adam Ada Bumi Ada Langit Ada Cakrawala Macem-macem Kemudian Itu Kita Rumuskan Lagi Asal-usulnya Adalah Tidak Ada Adam Akhirnya Kita Tahu Bahwa Alam Raya Ini Diwujudkan Setelah Dari Tidak Ada Nah Tentu Terus Kita Berpikir Dari Tidak Ada Menjadi Ada Itu Pasti Penyebabnya Adalah Sesuatu Yang Ada Nah Yang Ada Itu Disebut Wajibil Wujud Karena Wajibil Wujud Wujud Sendiri Tidak Ada Saingannya Karena Allah Ada Dan Tidak Ada Pesaingnya Maka Kita Kita Ini Berpikir Tidak Mungkin Ada Kekuatan Manapun Yang Menyamai Allah Sehingga Tidak Ada Yesus Mungkin Menyamai Allah Tidak Ada Fir'on Tidak Lata Tidak 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 Makanya Disebut Maka Nalana Anus Srikabillahi Min Syait Kita Kita Ini Tidak Mungkin Melakukan Kemusrikan Sama Tidak Tanya Saya Gus Tapi Orang Menjadi Musrik Itu Mungkin Jawabannya Itu Tetap Tidak Mungkin Kemusrikan Itu Satu Teori Yang Tidak Mungkin Tapi Kalau Orang Musrik Itu Mungkin Memang Akan Gila Tapi Kata Kata Lota Dan Asam Itu Dari Sisi Mungkin Saya Termasuk Pernah Jujuh Yang Membawa Kita Beliau Banyak Ke Korea Saya Beli Pesolatan Bukan Satu Dua Sampai Dua Kerdus Tiga Kerdus Itu Mulai Dulu Mulai Saya Nihai Sampai Sekarang Tak Bawa Ke Seragen Ke Solotigo Termasuk Tak Bawa Ke Korea Jadi Mungkin Ini GR Saya Saya Ngaji Disini Barukah Jualan Pesolatan Tapi Bukan Jualan Yang Cari Laban Karena Tak Gratis Kan Tapi Itu Dagang Akhirat Jadi Kalau Saya Masuk Rokok Tak Pantes Bapul Pesolatan Masuk Rokok Itu Tidak Pantes Karena Karena Saya Termasuk Orang Yang Cara Berpikir Itu Optimis Dulu Disini Ada Orang Alim Alaman Namanya Raden Asnawi Terus Kemudian Sejarah Agak Berpolemik Ada Mengatakan Beliau Itu Muridnya Senawawi Ada Mengatakan Tidak Apapun Itu Yang Saya Kini Adalah Beliau Saling Istifadah Saling Saling Bermanfaat Bagi Senawawi Banten Saya Punya Catatan Sejarah Banyak Tentang Raden Asnawi Karena Guru-guru Kita Itu Akan Ketemu Di Senawawi Banten Yaitu Kita Tahu Misalnya Saya Ngaji Bah Mun Bah Mun Ngaji Bazuber Bazuber Misalnya Ngaji Sefakim Maskum Mambang Ngaji Bah Mahfud Terus Ngaji Sayyid Zaini Tahlan Kalau Keluarga Zaini Mungkin Misalnya Gusafid Bahni Am Bazuhri Terus Raden Asnawi Raden Asnawi Kita Tahu Nekah Dari Istri Mudanya Sehnawawi Yaitu Nyai Hamdana Saya Sering Diceritani Bah Mun Terus Nyai Hamdana Punya Anak Yang Namanya Zuhriyah Dari Sehnawawi Kemudian Setelah Dinekahi Raden Asnawi Punya Anak Namanya Zuhri Minan Niam Terus Sampai Gugus Hafid bin Niam Kenapa Saya Cerita Ini Karena Kealiman Itu Adalah Sesuatu Yang Yang Dibanggakan Allah Imam Amudi Itu Ulama Ahli Matematika Jadi ada Ulama Ahli Matematika Dia Tidak Pernah Ngajarkan Pesolatan Jakat Solat Tapi Dia Ngajar Matematika Kemudian Dari Matematika Itu Beliau Menjadi Ahli Tauhid Sehingga Nanti Mengkarnak Itu Tidak Tanya Dia Marab Buka Waman Buka Karena Dia Punya Rencana Yang Ngajar Tauhid Itu Saya Jadi Kalau Dia Marab Buka Pengkiraan Kamu Siapa Malekat Malah Dilawan Kamu Pernah Ngajar Tauhid Saya Ini Guru Tauhid Singkat Cerita Sangking Keramatnya Imam Amuti Kata Allah Ya Amuti Presentasikan Ilmu Tauhid Yang Lewat Jalur Matematika Ke Semua Malekat Saya Semua Malekat Saya Tahu Cara Berpikir Matematis Karena Malekat Itu Iman Mau Hibah Karena Dia Malekat Iman Karena Tau Neraka Tau Surga Terus Dia Iman Kalau Kita Iman Itu Pakai Logika Jadi Lebih Keren Betul Malekat Ketika Bangga Ya Allah Apa Ada Orang Yang Imannya Di Atas Kita Siapa Orang Orang Kudus Kira 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 Kenapa Ya Betul Karena Kamu Iman Saya Wajar Kamu Tahu Saya Tapi Mereka Tahu Saya Tapi Iman Kenapa Bisa Iman Ya Allah Karena Mereka Punya Logika Punya Akal 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 Imam Amuti Disuruh Sama Allah Presentasikan Logika Tauhid Kamu Lewat Jalur Matematika Malekat Disuruh Dengarkan Semua Isma'u Yang Mala Ikati Ini Mimpi Mimpinya Wali Isma'am Amuti Mulai Mengajarkan Nisbatul Isnai Nilal Wahid Wa Nisbatus Salah Sawal Arba Ila Malani Hayat Allah Niku Nismatin Wahidah Yaitu Farun Minal Asli Wa Wahid Angka Sebanyak Apapun 2 3 4 Sampai 1 Milyar Itu Nisbatnya Ke Angka Satu Adalah Nisbatul Far'i Ilal Asli Semuanya Berasal Dari Satu Maka Hadihil Awalim Atau Hadal Alam Ila Malani Hayat Alahu Tetap Semuanya Ini cabang Dari Satu Yaitu Wujud Dari Satu Yaitu Allah Subhanahu Wata Sehingga Semenjak Itu Ditiru Ditiru Sekian Ulama Akhirnya Malaikat Mantuk 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 Karena Kepastian Kalau Allah Satu Yang Diyakini Malaikat Itu Sepasti Logika Yang Dibangun Orang Orang Manusia Ini Padahal Tidak Ngerti Allah Subhanahu Wata Allah Karena Pakai Akal Sehingga Dipondok Itu Orang Harus Ngerti Mantek Orang Mantek Itu Ilmu Yang Jelimet Tapi Menyenangkan Biasanya Sinau Ambil Rokokan Sawangannya Kek Filosof Jadi Paling Kek Faham Alasan Sementing Nikmati Rokok Tapi Pikir Nikmati Pemikir Ternyata Nikmati Rokok Kayak Kemarin Saya Datang Ke Persepsinya Guis Akil Saya Tertawa Terus Karena Dengerin Habib Mutohar Saya Baca Bahayanya Rokok Setelah Tahu Bahayanya Saya Berhenti Membaca Tapi Pikir Setelah Tahu Bahayanya Saya Berhenti Merokok Ternyata Enggak Saya Baca Bahayanya Merokok Setelah Saya Baca Maka Saya Berhenti Membaca Bukan Berhenti Merokok Itu Ilmu Kelas Tinggi Seperti itu Harus Mantap Pernah Beliau Ditegur Dokter Bip Kalau Rokok Terus Nanti Mati Tenang Saja Saya Masih Bawa Korek Dikira Itu Orangnya Yang Mati Ternyata Beliau Enteng Saja Santai Aja Dok Saya Masih Bawa Korek Jadi Saya Bukan Nyarankan Santai Rokok Orang Rokok Itu Memang Punya Logikanya Sendiri Kalau Bana Fek Bana Fek Hacen Itu Itu Masih Pernah Bahasa Juga Karena Bana Fek Juga Turunan Mbak Mutamakin Rokok Itu Haram Taurat Ini Haram Seperti Bah Ya Haram Bener Aku Mula Nita Obong Barang Haram Ngap Itu Obong Saya Tugas Saya Sama Orang Orang Sepul Itu Tidak Pernah Menang Jadi Apa Mereka Itu Orang Yang Sudah Lama Gimana Mau Dikatakan Bulet Tapi Memang Tidak Pernah Kalah Mereka Ada Satu Kiai Masih Misan Nanya Ini Rokok Dua Bagi Yang Tidak Merokok Berarti Membiarkan Dua Haram Masih Bagi Yang Merokok Berarti Mengurangi Haram Kalah Lagi Jadi Saya Itu Pernah Dibully Dua Mbah Saya Karena Dua Mbah Saya Ini Rokok Semua Akhirnya Saya Seng Nom Ngalah Karena Saya Tidak Mungkin Bilang Seng Waras Ngalah Karena Kalah Sepuh Jadi Sudah Mau Tidak Mau Terus Bilang Seng Nom Kalah Tapi Yang Penting Itu Kita Mendengar Jadi Ternyata Sepinter Pinter Kita Itu Mesti Kalah Pinter Sama Sepuh Sepuh Jadi Jadi Kalau Tahu Bahayanya Rokok Lewat Membaca Ya Harus Berhenti Berhenti Merokok Berhenti Membaca Nah Malaikat Ini Cerita Lagi Malaikat Saya Emang Dari Awal Niat Hormat Raden Asnawi Karena Buyut Buyut Beliau Ketemu Di Buyut Saya Ini Turunan Mbak Asnawi Sepuh Cudus Cuma Buyut Saya Nekah Lasem Terus Saya Keceluk Cucunya Keluarga Lasem Sebetulnya Saya Juga Cucu Kudus Tapi Terus Alhamdulillah Sekarang Kembali Karena Buyut Saya Menyuruh Saya Ngajar Di Damaran Sampai Sekarang Saya Ngajar Di Damaran Namanya Mbak Hafsa Binti Maksum Bin Asnawi Sepuh Sama Seperti Nasab Disini Raden Asnawi Mbak Abduh Husnan Nyai Ayu Sofiah Raden Asnawi Saya Mau Cerita Jadi Ilmu Itu Lebih Keren Kita Sehingga Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah Ngendikan Saya Ini Rindu Sekali Lih Ikhwani Kata Nabi Itu Ikhwani Sahabat Bilang Alasna Ikhwanaka Ya Rasulullah Bukankah Kita Ini Saudara Kamu Saudara Engkau Ya Rasulullah Tidak Antum Asabi Kamu Itu Sahabat Saya Siapa Teman Teman Kamu Itu Ya Rasulullah Yaitu Kaumun Yang Tidak Melihat Saya Kemudian Iman Kepada Saya Jadi Mereka Seperti Kita Semua Dikudus Tidak Melihat Rasulullah Sallallahu Sallam Tapi Iman Sama Nabi Dan Ketika Malaikat Yubahi Bikum Malaika Allah Bangga Dengan Malaikatnya Membanggakan Kita Sampai Malaikat Itu Sentimen Kok Bisa Ya Allah Ya Karena Tadi Kamu Iman Sama Saya Wajar Karena Kamu Melihat Surga Melihat Neraka Melihat Aras Sementara Orang Kudus Sopak Melihat Apa Paling Simpang Lima Apa Simpang Tujuh Tapi Imannya Tidak Kalah Dengan Malaikat Kenapa Tidak Kalah Karena Tadi Kita Diajarkan Bahwa Nisbatul Isnaini Wasalah Sahwal Arba Ilama Lani Hayat Laha Itu Sama Sama Nisbatul Far Ilal Asli Tetap Yang Asli Adalah Angka Satu Jadi Tidak Mungkin Asli Asli Asya Tidak Dari Allah Tidak Mungkin Tetap Dari Yang Satu Kemudian Tentu Ini Bukan Nisbatul Walat Ilal Walid Anak Kebapak Tentu Tidak Tapi Nisbatul Kholik Sama Mah Tapi Apapun Itu Pasti Satu Sehingga Imam Amuti Akhirnya Masuk Surga Lewat Jalur Itu Tidak Usah Lewat Pertanyaan Man Rabuka Waman Kelasnya Disuruh Mengajar Malaikat Saya Punya Rencana Jadi Pengajar Malaikat Jadi Orang-orang Kudus Yang Dapat Barokah Nanti Jangan Jangan Mau Kalau Ditanya Mar Rabuka Kelasnya Itu Harus Apa Jadi Gurunya Malaikat Karena Bapak Kita Nabi Adam Keren Nabi Adam Itu Adalah Orang Yang Disuruh Allah Dipresentasikan Dibanggakan Allah Di Depan Malaikat Ketika Ada Malaikat Yang Agak Hasut Tapi Tidak Malaikat Papan Atas Malaikat Yang Kebanyakan Itu Kan Agak Terima Nabi Adam Jadi Apa Khalifah Sampai Malaikat Ini Usul Makanya Kalau Saya Protes Sama Malaikat Malaikat Yang Ini Bukan Jebril Sama Israel Kalau Protes Israel Bahaya Bisa Dihabisin Saya Pernah Ditanya Seorang Kekus Dengan Goclok Malaikat Kok Berani Ya Karena Malaikat Yang Jenis Ini Pernah Goclok Nabi Siapa? Adam Tidak Percaya Kalau Nabi Adam Layak Mimpin Sampai Protes Tapi Apa Yang Terjadi Allah Mengajarkan Satu Ilmu Di Nabi Adam Kemudian Disuruh Mresentasikan Adam Coba Kamu Presentasikan Ilmu Kamu Nabi Adam Faseh Mempresentasikan Ilmu Kata Allah Kamu Bisa Enggak Sepinter Nabi Adam Tidak Bisa Ya Allah Makanya Sudah Saya Bila Ini Alam Malah Saya Lebih Tahu Siapa Yang Layak Mimpin Jadi Layak Mimpin Itu Pertama Harus Kuat Ilm Ilmunya Harus Kuat Nanti Saya Akan Cerita Hubungannya Raden Asnawi Dengan Senawawi Apa Itu Hubungan Teman Apa Murid Guru Itu Memang masih jadi Polemik Sampai Sekarang Kalau Saya Keyakinan Saling Istifadal Ini Bahasa Netral Tidak Murid Guru Tapi Saling Istifadal Kata Senawawi Dalam Tafsir Munir Itu Ilmu Itu Nomor Satu Sehingga Beliau Setiap Ada Ayat Beliau Pasti Menafsiri Bilhujjah Walbarohin Labis Saulah Saya Masih Ingat Betul Tapi Emang Saya Hafalkan Tapi Bukan Untuk Modal Pidatu Modal Sebagai Wong Alim Kalau Pidato Gampang Pidato Itu Semua Orang Bisa Kalau Jadi Orang Alim Tidak Gampang Lebih Susah Lagi Wong Alim Pidato Itu Kalau Tidak Pernambah Saya Tidak Mau Karena Memang Saya Terkenal Tidak Suka Pidato Satu Memang Tidak Bisa Nomor Dua Tidak Ingin Nomor Tiga Ya Rugi Karena Pidato Itu Nasib Nasiban Kalau Nasib Baik Kamu Tidak Faham Itu Wah Gus Baik Ilmunya Tinggi Sehingga Kita Tidak Faham Itu Kalau Nasib Baik Kalau Nasib Nggak Baik Nggak Ngetikan Bola Sama Itu Tepat Tepat Dan Sehnawawi Itu Benar Raden Asnawi Juga Benar Semua Guru Kita Benar Karena Agama Ini Sebetulnya Bukan Masalah Negara Masalah Logika Yang Sehat Uni Soviet Itu Pernah Mengkoptasi Uzbek Ceknya Tajikistan Itu 100 tahun Orang Dipaksa Ateis Tapi Orang-orang Uzbek Saya Sering Ketemu Lama Uzbek Kadang Ketemu Di Korea Kadang Di Malaysia Orang-orang Uzbek Itu Punya Basement Di Bawah Tanah Kemudian Di Bawah Tanah Ini Mereka Ngajarkan Tauhid Ngajarkannya Gampang Misalnya Ini Sesuatu Yang Ada Iya Ini Ini Ada Penciptanya Enggak Ya Ada Siapa Tukang Yang penting Itu Enggak Ada Logika Bahwa Sesuatu Yang Ada Disebabkan Oleh Ketiadaan Orang Komonis Orang Ateis Orang Yang Mengatakan Alam Ini Didahului Oleh Nihilism Oleh Adamiah Masuk Akal Enggak Sesuatu Yang Ada Penciptanya Sesuatu Yang Tidak Ada Sehingga Orang Anak-anak Uni Soviet Enggak Pernah Kepikiran Bareng Uni Soviet Ada Glasnot Perhistorica Kemudian Hancur Semuanya Langsung Menjadi Negara Islam Termasuk Uzbek Tajikistan Karena Diajari Ilmu Bahwa Ilmu Yang Enggak Pernah Kalah Oleh Negara Sehingga Sangking Pedinya Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Ketika Sulful Hudepiah Ini Agak Jelimet Tapi Gampang Dicerna Sulful Hudepiah Itu Satu Perjanjian Yang Semuanya Merugikan Rasulullah Yaitu Kalau orang kafir Masuk Islam Disuruh Kembalikan Ke kafir Karena kafir Itu bagi mereka Habitat Islam Itu Hal yang Baru Tapi Kalau orang Islam Menjadi kafir Gak Boleh Kembali Islam Berarti Kembali Ke Habitat Semua Perjanjian Itu Merugikan Sampai Masyur Siddhina Umar Protes Rasulullah Jenengan Masih Nabi Butuhkan Ekstrim Tanya Jenengan Sampai Sekarang Masih Nabi Ya Masih Nabi Kenapa Tanya demikian Karena Semua Perjanjian Merugikan Islam Menguntungkan Orang Apakah Semua Sohabat Sebetulnya Persis Siddhina Umar Protes Kecuali Abu Bakar Lama Lama Akhirnya Di antara Perjanjian Itu Berbunyi Begini Tapi Saya Minta Satu Hal Orang Boleh Mendiskusikan Islam Tanpa Tekanan Itu Saja Permintaan Nabi Orang Boleh Mendiskusikan Islam Secara Bebas Tidak Tertekan Karena Itu Hal Yang Biasa Ya Tidak Masalah Muhammad Akhirnya Orang Diskusi Islam Itu Apa Islam Itu Orang Yang Menuhankan Allah Allah Itu Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Selama Lama Orang Kafir Berpikir Wah Keren Tuhannya Muhammad Bisa Bikin Langit Dan Bumi Tidak Kayak Tuhan Kita Malah Kita Yang Bikin Jadi Mulai Debat Itu Mulai Terus Ada Yang Cerita Masa Tuhan Dikencing Yang Agak Ahli Kitab Disusi Lagi Wah Kayaknya Yesus Tuhan Masa Tuhan Kelaparan Lemes Ripet Jadi Makanya Allah Ketika Tidak Jelok Mal Masih Maryam Illa Rasul Kholas Minko Blihir Rasul Wa Um Sidi Koh Kana Ya Kulan It Coba Paradok Misalnya Kamu Didolani Nabi Isa Terus Kenapa Tuhan Saya agak sakit Keroi Dulu Tidak Kebayang Punya Tuhan Yang sakit Setelah Makan Sehat Tidak Kebayang Seperti Ketika Nabi Punya Konsep Tuhan Tuhannya Muhammad Itu Siapa Itu Yang 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 Pertama Lalu Tuhan Itu Siapa Tuhan Itu Yang Menciptakan Langit Bumi Tuhan Itu Siapa Yang Memulai Segalanya Lama Lama Mereka Berpikir Wah Kalau Gitu Yang Benar Itu Islam Maka Kata Imam Zuhri Siabutin Az-Zuhri Semua Tekriwayat Ada Kata Orang Bebas Ngomong Dan Berdebat Munazza Itu Berdebat Terus Akhirnya Kemudian Setelah Berdebat Dan Mereka Tahu Islam Pasti Akhirnya Masuk Dan Itu Yang Sekarang Terjadi Di Dunia Makanya Saya Pernah Ditanya Seorang Profesor Gus Kalau Di Jogja Ada Sekolah Perbandingan Agama Menurut Anda Gimana Asal Itu Tentang Agama Tidak Apa Tapi Kalau Yang Dibandingkan Umat Islam Itu Jangan Karena Nanti Kalau Di Indonesia Kira-kira Yang Copet Ditanya Agamanya Juga Islam Yang Koruptor Juga Islam Jadi Kalau Yang Dikaji Islam Tapi Orangnya Jangan Karena Yang Bulet Banyak Yang Tidak Solat Banyak Tapi Kalau Islam Misalnya Adu Konsep Tentang Tuhan Masjur Kita Mungkin Banyak Yang Melihat Debat Stanley Fischer Sama Ahmad Didat Tuhan Kamu Siapa Ini Itu Sama Didat Cerita Tuhan Saya Itu Sepuntan Ada Seorang Mahasiswi Bilang Sepertinya Tuhan Anda Lebih Menarik Karena Tuhan Anda Yang Menciptakan Langit Bumi Yang Tuhan Ini Lahirnya Sudah Di Bumi Masa Lahir Lahir Jadi Tuhan Jadi Akhirnya Sehingga Agama Ini Apa Agama Itu Adalah Kalimat Tauhid Kalimat Itu Apa Logika Yang Terbangun Ketika Logika Terbangun Maka Disebut Allah Allah Akan Menetapkan Satu Kaule Satu Presentasi Ilmiah Satu Kesimpulan Ilmiah Yang Kesimpulan Itu Nyata Benarnya Dan Ini Akan Nyata Terus Baik Di Kehidupan Dunia Maupun Kehidupan Apa Akhirat Seperti Allah Sebagai Tuhan Itu Akan Nyata Terus Di Dunia Allah Ya Tuhan Nanti Di Akhirat juga Tuhan tapi Tuhan selain Allah maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan, misalnya Fir'aun itu jadi Tuhan, karena ada yang menuhankan sekali dia mati dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi makanya gojelokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gojelokan itu lucu orang Arab ada Abu Jahl Abu Lahab, penggawani ngusir Nabi itu gojelokannya ulama Mesir, kata ulama Arab kamu gayanya benci Fir'aun tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun, itu gojelokan gojelokannya ulama Arab sama ulama Mesir sehingga agama ini mengajarkan apa, satu kalimat makanya kamu harus belajar mantek, dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek, dulu buyut saya disini Mbah Fauzan abahnya Mbah Pah itu itu juga pengajar mantek karena diantara yang diceritakan Allah itu wajalaha kalimatam baqiyatan fi akibih tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika kalimat itu logika itu menjadi logika yang abadi baqiyah itu abadi fi akibih di anak turunnya Nabi Ibrahim misalnya begini, saya beri contoh misalnya saya mengatakan teh ini hitam itu menjadi kalimat kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? kuning sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu menjadikan kaburas kalimatan takhrujumin affahihim omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya kenapa menjadi kalimat? karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat seperti orang mengatakan dua ditambah dua itu sepuluh itu kalimat tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu tiga itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan Tuhan itu satu itu disebut kalimat tuhaqqin alihah nahya wa alihah namud itu meriki tahlilani wa alihah nabu wa biha wa alihah nabu wa biha wa alihah ya ada yang tahlilan wa biha ini gak tahu sanatnya dari mana pokoknya ada yang wa alihah ada yang biha kenapa dikatakan kalimat tauhid? karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid ciri utama kalimat tadi kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalah sahwal arba'ah ila malani hayata lah yaitu kanisbatis naini ilal wakid yaitu semuanya far'un minal asli aslinya adalah wakid sehingga di kitab saya pernah ngaji Bahamun namanya kitab Al-Qusunul Hamidiyah itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang itu diajarkan di MGS ini Mbah Banyagus Akil mendirinya Madrasa MGS itu ada gambarnya disitu ada gambar piramida ada gambar hewan ada gambar pohon kata-kata yang ngarang gambar sedetail ini senjelimet ini dimulai dari nuktoh wahidah tetap dimulai dari satu titik dan ini disebut nuktoh til wujud jadi buat orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang yaitu Adam Adam dimulai dari ketiadaan lalu siapa Al-Mujid pewujudnya siapa hanya Allah SWT sehingga ulama-ulama termasuk Senawawi itu paling suka menghentikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah Fatihah dikumpulkan di Bismillah Bismillah dikumpulkan di Ba karena di Ba itu ada titik nuktoh til wujud yaitu disingkat karena saya kata Allah semuanya akan ada dan karena saya yang gak ada semuanya suatu saat ada disebut nuktoh til wujud nah kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya karena gak mungkin angka gak dimulai dari angka satu begitu juga gambar seapapun jilumet misalnya sambil gambar gambar zaman saya kecil gambar paling favorit itu kambing bertarung gambarnya akan susah daripada gambar gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja tembok kalau ditanya gurunya gambarnya mana di belakang tembok itu dulu saya diwarai anak-anak nakal jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau yang satu disuruh gambar kambing bentrok yang satu disuruh gambar matahari semuanya kotak ini itu gambarnya di belakang tembok maka gak kelihatan jadi gurunya kalah kalah cerdas guru itu sebenarnya gak pernah menang karena murid itu lebih pinter itu teman saya dulu kalau ngaji itu kalau tes itu ngerepek baca gurunya marah kamu tes kok baca gak ini gak gak ngerepek bu ini belajar di kelas katanya belajar kapan saja dimana aja aja jadi jadi apa ya orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini saya teruskan ya supaya ini dapat barokannya raden asnami saya mohon sekali ya kalimat haqqin itu harus kamu jaga caranya jaga ya tadi kalau kamu gak bisa ilmu mantek misalnya al-alam mutakhoyir wakulu mutakhoyir hadis labudham min muhtis itu kenjelimetan pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik karena gak bisa gak dimulai dari satu titik maka alam apapun jumlahnya gak terhingga tetap dimulai dari al-wakid ul-kohar yaitu satu titik yaitu dalam konteks tauhid tentu itu sehingga nabi ibrahim itu orang paling sukses bikin terus nabi muhammad begitu sohabat sampai kita sekarang diajari ilmu mantek ilmu mantek itu logika yang gak terbantahkan karena mau gak mau kata imam syafi'i fa'innal uku lamu torrotun ila qabulil hak karena akal akan dipaksa menerima kebenah dan itu yang terjadi di uni soviet dikoptasi seratus tahun untuk berfaham ateis dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu tauhid ilmu mantek ketika uni soviet secara politik runtuh semuanya menjadi muslim termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi maka kamu gak usah kecil hati di Indonesia ampun apapun rusaknya negara ini asal kita cara bertauhid benar insyaallah tetap meninggal husnul khatimah karena sudah janjinya Allah yang jelas itu nomor satu itu al-qaulis memang itu logika yang masuk akal jadi jangan kira semua orang ditanya marab bukan enggak banyak ulama yang gak ditanya masyur itu dalam cerita keramat-keramat ada guru tauhid ngajarin tauhid setelah ditanya mongkar nagir imam malik datang kamu nanya ini man robuqah man nabi uqah kamu tahu ini guru umul barohin yang tukang ngaji tauhid guru tauhid kok ditanya apa malikannya gak jadi ditanya dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu artinya artinya malik itu kok ditanya mongkar nagir berarti ngalami ketakutan karena disitu kan digambarkan mongkar nagir itu sewangar bawah gudam kalau yang tanya gak bisa dipukul sampai pokoknya ceritanya kan seru seperti itu berarti kalau betul begitu terus ayat mongkar nagir kayak apa makanya dalam kitab nasihul ibad itu ada cerita ini samian boleh gak sependapat dengan saya tapi semoga nasib samian nanti digebuki malaikat karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan anak indahduni abdibi saya gak bayangkan akan ngalami itu makanya saya ini ngajar tauhid terus paling gak kalau ditanya marah buka mana buka samian tahu profesi saya saya ini pengajar tauhid dan biji saya sembilan dulu saya di MGS kalau ada teman bijinya tauhid kok empat segali suargo tauhidnya jeblok jadi kalau bijinya empat segali suargo tauhidnya apa jeblok tapi yang bijinya sembilan yang di suargo tauhidnya itu saya dulu bijinya sembilan terus sembilan terus sampai tamat karena gak ada biji sepuluh karena kalau sepuluh itu kan terlalu sempurna gak baik lah manusia kok sempurna jadi udah sembilan aja kan tapi sebetulnya pantasnya yang dapat sembilan bemergo saake bemergo tenan gak tahu saya dinasa ikhul ipad itu ada cerita gini dan saya saya percaya itu disarahnya itu juga disarah apa itu yang disarah Isenawawi itu pokoknya saya kalau ingat Radin Asnawi pasti ingat Isenawawi saya gak memastikan apa murid guru apa saling istifat yang jelas itu teman deket teman fililm si Dinali itu pernah minta kasof sama Allah saya percaya gak semua orang ngalami merebuka ditanya itu ya Allah saya minta kasof kasof itu ngerti alam goib ingin tahu Umar jadi diam-diam si Dinali itu yang manggal sama si Dinali orang kok perasingan orang kok tahu disentak jajalwani nyentak malekat Torah itu kata si Dinali jadi dia minta kasof karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama si Dina Umar karena si Dinali minta kasof ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mongkarnakir masih garang kah apa enggak itu dah minta kasof pas kasof beliau bangun dari kubur duduk dilihat sama si Dinali ini ngalami kasof sama gak usah tanya pundak wali mau tanya ya sudah pokoknya percaya akhirnya malekat mongkarnakir datang itu disitu digambarkan matanya itu kalkidril kayak apa itu panci yang dibakar wah seru sopan si Dinali baru ini kamu akan takut tapi ternyata enggak Umar bangkit disontak orang buah itu kamu tahu menghadapi siapa yang sopan kuwaget malekatnya karena gak pernah ngalami disontak mungkin itu pertama kuwaget memangnya kamu siapa saya ini teman kekasih Tuhanmu saya teman yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia saya ini temannya kekasihnya Allah jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya bukan mengandalkan dirinya oh kamu temannya Nabi Muhammad iya saya Umar temannya Nabi Muhammad kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah semua akhirnya matur Allah ya Allah apakah prosedur seperti ini bisa dinego sama Allah oh iya katanya kamu kalau menghadapi kekasih saya jangan seperti itu katanya semenjak itu beliau sopan santun dua muka jadi ini ini berita gembira jadi sebetulnya itu enggak tapi kita ini kan enggak punya nyali nyentak mongkar semoga dengan gelar kita dokter tafsir dokter tauhid atau paling enggak guru kutsiah tauhid atau siswa terbaik dalam materi tauhid itu harus kamu bawa status jadi sehingga nanti ini saya ringking satu tauhid masih ditanya dan itu menurut saya saya enggak usah protes takbiran susah usah takbir takbiran pokoknya takbiran adalah wali-wali itu lah khaufun alihim walahum ya mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu awliya hukum fil hayati dunia wa fil akhirat kita ini teman kamu saudara kamu mitra kamu masa mitra kok nutu'i itu kan enggak fair dan menurut saya paling efektif itu apa kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat kamu harus mendengar ini orang alim saya yang ahli matematika tapi justru itu mengerti bahwa asal usul alam itu menal wahidil kohar dari dad yang satu akhirnya Imam Amudi mulai ngajar itu nisbatusnaini wassalah sawal arba ahila ma'na nyahayatalaha iku kabai kufarul wah akhirnya malaikat manduk-manduk nah iman seperti itu itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para mala ikat makanya nabi ngintikan tubaliman aman nabi walam yaroni sebagian riwayat disebut sab amarrod nabi ngintikan sampai tujuh kali benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu hanya misalnya contoh paling gampang yang dialami para ulama ya saya ulang lagi yang dialami para ulama ketika menemukan ilmu yang menjadikan mereka mahabbar rasulillah sallallahu alaihi wassalam nabi itu paling suka itu sholat nabi itu paling senang sama sholat wakur roto'aini bis sholat terus beliau ngintikan assolatu imaduddin terus beliau kalau muji sholat itu sundol langit sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke bilal arihnaya bilal saya kasih istirahat itu maknanya mau sholat semuanya sholat pertanyaannya adalah apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat tentu kalau nabi seorang raja beliau akan kampanye gimana narik upeti kayak apa narik pajak kayak apa biar nabi kaya enggak nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat tersiksa kalau orang tidak sujud kalau beliau seorang raja ngapain mengpopulerkan sholat maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama maknanya tiang agama kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi karena apa yang diajarkan adalah sholat coba untungnya bagi nabi muhammad ketika umat islam sholat kan enggak ada untungnya sama sekali justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwah tulhaq mengajak kebenar kebenar orang supaya sholat dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi beliau mengarang sholatan orang sealim itu yang diarang sholat makanya saya itu kagum saya saksinya banyak tanya murid-murid saya saya kalau beli sholatan saya kerdus saya kerdus saya kirim ke Korea terus ke pedalaman-pedalaman karena saya butuh sholatan bahwa orientasi kita itu sholat sehingga wali-wali itu dulu saya berkali-kali cerita kalau ngaji wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu ya Allah di surga ada sholat enggak kalau enggak ada saya enggak mau kalau sampai pasti enggak tanya gitu pasti itu sudah ada sampai malah gini enak bu suarga usah sholat mesti gitu sudah jadi sudah sudah lama sekali nganggap sholat itu problem dan itu berat masuk surga kalau begitu terus itu berat itu pertanyaannya gitu karena alam rohani kita seolah lagi alam rohani kita itu enggak kebayang kalau kita hanya nyunsewu nikmati secara seksual secara biologis makanya ada ulamak ditanya kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat talwiqq nikmatnya hubungan biologis jawabannya ulamak itu gini lucu jawabannya sederhana nikmatnya kamu punya anak itu apa jawabannya ulamak itu lucu kalau sakit dia sembuh kalau hilang dia datang saya ulang lagi ya kalau sakit dia sembuh kalau hilang dia datang sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergensi itu senengnya itu mengalahkan kesenangan apa saja kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma senengnya seneng mana seneng yang melihat anaknya sembuh dari koma senekmat apapun hubungan biologis seneng anaknya yang hilang ketemu ketemu nah kalau anak ketemu saja orang seseneng itu apalagi kita di surga ketemu yang lama kita sembah yang lama kita rindukan yang lama kita rindu kemudian ketemu di surga maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah subhanahu wa ta'ala memang harus dijelaskan secara rohani akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena anak-anak muda mungkin protes ya enggak kumpul sama widadari gini-gini wah itu kan yang trauma bojone jelek wah itu yang bojone jelek mesti ke susu masuk surga karena itu sudah jelek cerewet gak mati-mati gitu terus dia ingin masuk surga mesti niatewa mesti pikiran pertama itu kumpul widadari tapi ada ulama yang bikin analogi tadi misalnya istri kamu cantik kemudian anak kamu sakit koma hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh seneng mana seneng anak sembuh sama anak yang hilang seneng mana anak yang hilang ketemu maka terus ulama bisa menjelaskan itu kalau orang ketemu anaknya seseneng itu apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah kemudian gak pernah melihat di surga itu nanti kita melihat Allah subhanahu makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga surga itu apa surga itu wujuhu yawmaitin nadhirah ila rabbia nadhirah yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat Allah itu tanpa dijelaskan seperti ini anda akan janggal enaknya di mana tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sehingga ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa surga karena melihat Allah subhanahu batah jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali halil umat harus umat yang rasional terutama dalam mengemban tahu karena tauhid ini yang disebut kalimat sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu wajah kalimat tamba qiyatan fi akibi kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim baik anak cucu yang karena gen mau anak-anak cucu yang karena sebab yaitu santri dengan qiyai dan itu caranya gimana umat islam jangan berhenti belajar mantek makanya di MGS di Qudsia di TBS semua pondok pasti ngajarkan mantek di benda ilmu logika itu tadi kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi dengan cara al-alam mutaghuyir wakullu mutaghuyir khadis labudamin buktis paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah sallallahu yaitu masyur saya sering cerita dimana-mana ada orang namanya Juber bin Mut'im Muhammad bin Juber bin Mut'im itu dulu dia kafir dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang badar yang ditawan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ketika datang di Medina delalah pas maghrib Nabi baca waktur wakitabim masjur di antara ayat yang dibaca Nabi itu masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan itu oleh ketiadaan masa alam raya yang wujud ini alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan padahal tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta jadi faktor saja tidak mungkin apalagi jadi pencipta itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman ya Muhammad saat ini juga saya iman karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya intinya logika Tauhid itu akan mengalahkan semua teori non-Tauhid itu yang disebut kebenaran Tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja di tafsir Tuhbari disebut dorbatan tasudud dimah satu pukulan yang sampai menyardikan otak itu hancur lainnya disebut dimah dimah itu maknanya otak maka kamu tidak khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet didiskusikan di Kanada didiskusikan di Korea pasti kalimat Tauhid akan mengalahkan kalimat tulbatil pasti tapi syaratnya kita harus kuat makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu saya senang karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati karena di dunia sudah tidak jadi dosen saya ingin seperti Imam Amudi pertama ketemu Allah beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu matematika yang mengarah ke Taufik jadi diajarkan kamu tahu angka 2 angka 3 angka 4 semuanya bersumber dari angka 1 berarti semuanya berawal dari 1 tidak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi tidak tahu pokoknya masa itu malaikat dia faham semua oke seperti apa hebatnya umat Rasulullah sallallahu alihi sallallahu alihi karena akalnya sehingga kita harus kuat sehingga kalimat yang benar disebut kalimat Tuhakkin alihi nah kalimat yang salah disebut kaburas kalimatan takhurujumin affahim kalimat menjadi kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hake kayak ini misalnya ini tutup ini putih terus saya katakan hitam berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucapkan tapi tidak pernah menjadi hake karena hakikatnya ini putih itu hebatnya Quran makanya Quran kalau gue jelek orang kafir itu gue jelek orang kafir itu sebut apa kaburas kalimatan takhurujumin affahim tapi untuk kalimat tawkhid dikatakan apa sebagian disebutkan wajah alaha kalimatan bahagia kenapa kalimat tawkhid itu kalimat yang abadi karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat dan selalu Tuhan pada masa yang tidak ter batas itu sebut wajah alaha kalimatan bahagia kemudian umatnya nabi mengganti kalimat yang gampang Allah punya sifat bakok punya sifat akhir maksudnya akhir itu lah akhir itu semuanya yang faham ya alhamdulillah yang tidak faham dikornapal wujud hidam bakok mukholafatur ilkhawadisi qiyamuhu dinefsi wahdaniyat kudrat irudha terus paham langkok sifat alim sifat ma'ani makna wiyah cara muktazilah ini cara ahli sunnah ini itu sudah kejimitan sementing wujud hidam nah kenapa yang pertama yang disebut wujud karena yang membedakan kita dengan paham ateism itu ya sifat wujud yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan itu akal mana saja itu gak bisa nerima masak ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada maka kata ibnu khajar alaskolani ketika mentafsirkan mohon syarai hadis salah salah tiga hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman manis manis itu enak terus kata ibnu khajar alaskolani masih ingat betul dalam sarahnya fatul bari agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir coba kalau sampai seorang doktor atau seorang profesor atau seorang printer kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan itu bisa tidur gak kok udah bisa tidur sampai misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok alam ini yang wujud yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud kamu bisa tidur gak kira-kira ini guru apa ini syarap sesuatu yang wujud diciptakan ketiadaan tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal yaitu majudat majudat yang wujud ini diciptakan super maujud yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud kan terus seneng wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada tentu ada pencipta terus ada super disebut wajibul wujud kan terus enak yaitu kata Ibn Khajar ala sekolah ini disebut wajadah halawatal iman sehingga kita tidak usah khawatir makanya saya itu termasuk orang yang tidak khawatir apapun rusaknya dunia ini kaconya dunia ini akan kalah dengan kalimat tawfiq karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan yaitu disebut balnak zifu bil haqi alal batil faya dhamahuhu fa idha huwa zahid kalimat haqi akan menabrak apa saja dan yang ditabrak pasti hancur makanya sampai tidak usah khawatir misalnya ada negara TSD China di Korea kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang yang susah kalau yang diteliti orang Islam itu susah karena yang copet kadang-kadang ya umat apalagi di negara yang mayoritas Muslim nanti copetnya premannya koruptornya semuanya beragama Islam makanya kita hanya punya pilihan dua itu umat Islam dan Islam yang kumat itu dok kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman tak jamin tak jamin 100% sehingga saya itu kalau ditanya profesor pak-bak kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka kemudian ada sekolah perbandingan agama menurut Anda prospek Islam gimana saya jawab asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya pasti Islam tetap pros asal yang dikaji Islamnya bukan bukan orangnya saya kira demikian dan mohon maaf monggo berdoa bareng-bareng Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Warahmat PE Hasan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah